Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kemudahan, diberi kesehatan, diberi kerajinan dan diberi kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran Baik anak-anak, kita berjumpa lagi di pembelajaran PGOK 48 di buku paket Yaitu mengenai materi, renang, gaya, bebas Oke, sebelum kita menuju ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu Angkat kedua tangan dan tundungan kepala Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmintin Iyaka na'udu wa Iyaka nasta'in Ihdinas shiratul mustaqim Siratul ladina am'amda alaihim Wairil maghdubi alaihim Walabda allin Amin Radidu billahi rabbah Wabil islami dina Wabil muhammadin nabiyah Warasullah Rabbi sidakni ilmah Warasukani fahmah Wailni min ibadika sholihim Amin Oke anak-anak, sebelum kita menuju ke pembelajaran renang Kita wajib mengetahui peralatannya dulu Yang perlu disiapkan, yang pertama ada baju renang Kaca mata renang Bapan seluncur Pelampung Dan sepatu kata Yang sering kita gunakan disini Meliputi baju renang Kaca mata renang Ini yang paling sering digunakan Sama papan seluncur Dan pelampung untuk pembelajaran Untuk sepatu kata Biasanya digunakan oleh para atlet Oke Berenang Ya, renang dan berenang itu pengertiannya beda Renang adalah olahraga yang menyehatkan Karena hampir semua tubuh kita itu bergerak Sehingga jantung, paru-paru, dan seluruh otot Itu berkembang Sedangkan berenang adalah Menggerakkan badan Melintas di air Atau mengapung, menyelam Dengan menggunakan kaki dan tangan Oke Disini ada beberapa manfaat olahraga renang Yang pertama Untuk pertumbuhan dan perkembangan anak Keselarasan antara perkembangan Kecerdasan otak dan keterampilan Itu sangat baik Serta dapat membantu anak Dalam pertumbuhan jasmani yang seimbang Untuk kesehatan jantung dan paru-paru Juga sangat baik Untuk meningkatkan daya tahan Dan melatih pernafasan kita Dan meningkatkan stamina Bisa dilakukan di renang Renang ini merupakan olahraga yang sangat baik Untuk menjaga kesehatan tubuh Nomor satu renang Yang kedua ada jogging Jogging Dan yang ketiga ada bersepeda Dan banyak olahraga yang lain Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Ketika belajar renang Yang pertama Wajib melakukan pemanasan sebelum berenang Yang kedua Kalau kita tidak bisa berenang Gunakan pelampung untuk keselamatan kita Yang ketiga Lakukan pembelajaran renang Di kolam yang dangkal Yang keempat Lakukan latihan bersama guru Atau pembimbing Jangan berenang sendiri Kalau kalian tidak bisa Nanti siapa yang akan menolong Ketika kalian Terjadi Kecelakaan di kolam renang Yang kelima Ikuti arahan guru Atau pembimbing Kalian harus nurut Harus manut Dan jangan bermain sendiri Jangan seenaknya sendiri Ketika guru dan pembimbing Memberikan materi Dan yang terakhir Kalian perlu menjaga kebersihan saat berenang Menjaga kebersihan di kolam Dan kebersihan diri Kemudian Juga menjaga keselamatan diri kita Dan orang lain Jadi kita tidak boleh Mencelakakan orang lain Ketika ada temannya berdiri Tiba-tiba didorong Kemudian terjebur Kalau dia bisa berenang Itu akan menolong dia Tapi kalau dia tidak bisa berenang Akan mengakibatkan tenggelam Sama juga Kalau dia terpeleset Sangat berbahaya Ketika dia Terkena dinding kolam Oke sebelum kita masuk Kolam renang Kita wajib Melakukan pengenalan air Atau adaptasi dengan air dulu Nah disini ada Contoh gambar Kita melatih Pernafasan Jadi kerakan satu Kita berdiri di kolam Kemudian Kita masuk Kita tahan Dan kita keluarkan Nafas dari mulut Yang ketiga Kita ambil nafas lagi Atau dikeluarkan nafas dari hidup Pengenalan air Diperlukan terupama Bagi mereka yang kurang berani Masuk ke air Atau anak-anak yang Berumur di bawah 10 tahun Pengenalan air Juga bermanfaat Untuk mempermudah Menguasai gerakan-gerakan Dasar renang Saya yakin disini Ada yang sudah berenang Ada yang masih Takut Untuk di kelas 5 Selanjutnya Kita masuk Ke materi Yaitu Renang gaya bebas Atau Prol style Renang gaya bebas ini Dilakukan Dalam posisi Telungkup Atau Tengkurap Renang gaya bebas ini Merupakan Gaya renang Yang tercepat Karena Mempunyai Koordinasi Gerak yang baik Dan Hambatannya Paling minim Nomor Perlombaan Renang gaya bebas Ini yaitu Nomor renang Gaya bebas Ya Contohnya Seperti ini Renang gaya bebas Ini merupakan Renang yang Bumyai Atau Gaya renang Yang tercepat Gaya renang Ada Empat macam Yang pertama Renang gaya bebas Renang gaya Kata Atau gaya Gaya dada Yang ketiga Renang gaya Punggung Dan Yang keempat Renang Gaya Kubu-kubu Renang gaya Bebas Sangat mudah Dipelajari Oleh pemula Atau Kita yang akan Belajar Renang Biasanya Diajarkan Renang gaya Bebas Terlebih dahulu Kemudian Renang gaya Kata Kalau kalian Sudah bisa Menguasai Dua gaya Tersebut Nanti akan Dikembangkan Ke gaya Lainnya Ini Merupakan Gerak Dasar Renang Gaya Bebas Disini Yang pertama Nanti ada Gerakan Meluncur Gerakan Kaki Gerakan Lengan Cara Penafas Dan Koordinasi Gerakan Kaki Dan Gerakan Renang Gayanya Seperti Ini Kalau kita Belum bisa Berenang Biasanya Gaya Bebas Tapi Setelnya Atau Gayanya Gaya Kali Jadi Ketika Berenang Kepalanya Diangkat Dan Oleh Kepala Kekanan Dan Kekiri Seperti Binatang Kalau Berenang Meluncur Sebelum Kita Belajar Renang Gaya Bebas Kita Wajib Mempelajari Gerak Dasar Yang pertama Meluncur Contohnya Seperti Ini Kalian Berdiri Di Pinggir Kolam Dengan Salah Satu Kaki Menempel Di Dinding Kolam Kemudian Angkat Tangan Lurus Ke Atas Setelah Itu Kalian Membungkuk Dengan Memasukkan Kepala Dengan Lurus Seperti Ini Posisinya Ini Ketika Sudah Siap Kaki Yang Menempel Ini Ditolakkan Atau Dicejek Sekeras Mungkin Agar Kalian Bisa Meluncur Ya Ketika Kita Meluncur Posisi Tubuh Kita Yaitu Telungkup Atau Menghadap Kebawah Lurus Rata Dengan Permukaan Air Jadi Posisinya Lurus Tidak Ditekuk Tidak Seperti Seperti Gerakan Dasar Yang Dipelajari Ketika Kita Akan Belajar Berenang Untuk Gerakan Dasar Yang Kedua Ada Gerakan Kaki Kita Pelajari Dengan Berpegang Lah Pada Besi Dinding Di Dinding Kolam Ambillah Posisi Telungkup Dengan Kedua Tangan Dan Kaki Lurus Kedepan Dan Semua Otot Tubuh Dilemaskan Jadi Tidak Boleh Kaku Oke Gerakan Kedua Kaki Ke Atas Dan Kebawah Kaki Diayunkan Ke Atas Dan Kebawah Secara Pergantian Gerakannya Dilakukan Mulai Paha Sampai Ujung Kaki Dilakukan Dan Kuncilah Pergelangan Kaki Kalian Lakukan Secara Berulang Gerakan Kaki Ini Berfungsi Sebagai Stabilisator Dan Alat Dorong Jadi Digerakan Ke Atas Dan Kebawah Contohnya Seperti Ini Gerakannya Mulai Pangka Paha Gerakan Gantian Gerakan Kakinya Dari Kanan Ke Kiri Ke Atas Ke Bawah Kaki Kanan Kaki Kiri Bergantian Tidak Persamaan Oke Next Yaitu Gerakan Lengan Oke Caranya Lakukan Gerak Meluncur Terlebih Dahulu Jadi Kita Meluncur Terlebih Dahulu Kemudian Kita Gerakan Tangan Kanan Atau Kiri Terlebih Dahulu Kebawah Menuju Kebelakang Jadi Tekan Kebawah Ditarik Kebelakang Jatuh Dengan Badan Pada Saat Tangan Mendayung Miringkan Badan Ke Kanan Atau Kiri Untuk Mengambil Nafas Jadi Cara Bernafasnya Direnang Gaya Dada Dilakukan Dengan Satu Arah Atau Satu Sisi Ke kanan Ke kanan Terus Atau Ke kiri Ke kiri Terus Enggak Ke kanan Ke kiri Ya Anak Jadi Satu Sisi Luruskan Kembali Tangan Ke depan Persamaan Itu Masukkan Kepala Ke dalam Air Dan Keluarkan Nafas Lewat Mulut Gerakan 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 Kaki Apabila Satu Lengan Mendayung Yang Satunya Diam Dan Lurus Ke depan Jadi Satu Satu Ini kan Mendayung Ini Lurus Ini Namanya Gerakan Mendayung Ketika Turun Ini Gerakan Recovery Atau Diam Dia Istirahat Ketika Ini Sudah Lurus Gantian Yang Sebelah Satunya Oke Gerakannya Seperti Ini Anak Gantian Ya Ini Gerakan Mendayung Ini Recovery Ketika Tangannya Diam Namanya Gerakan Recovery Ketika Tangannya Mendayung Namanya Gerakan Mendayung Di Gerakan Lengan Ini Terdapat Dua Gerakan Yaitu Gerakan Recovery Dan Gerakan Mendayung Nah Ini Satu Sisi Dia Pengambil Nafas Nah Dua Gerakan Lengan Ya Tadi Sudah Pak Firza Sebutkan Yaitu Gerakan Recovery Apa Itu Gerakan Lengan Selama Di Luar Air Dengan Menindahkan Telapak Tangan Saat Keluar Dari Air Untuk Dibawa Ke Depan Kepala Dan Masuk Kedalam Air Kemudian Gerakan Mendayung Adalah Gerakan Lengan Mengayun Air Sehingga Menghasilkan Tenaga Dorongan Kedepan Terdapat Dua Gerakan Di gerakan Mendayung Ada Gerakan Tarikan Ketika Menarik Air Dan Gerakan Dorongan Atau Mendorong Menekan Menarik Paham Yang Keempat Cara Bernafas Caranya Seperti Ini Saat Kalian Menarikan Tarikan Seperti Ini Miringkan Badan Dan Putar Kepala Keluar Dan Membuka Mulut Untuk Mengambil Nafas Jadi Kalian Hirup Udara Dari Mulut Pengeluaran Nafas Dilakukan Sebelum Kepala Diputarkan Kembali Untuk Mengambil Nafas Jadi Kepalanya Kalau Sudah Kembali Nanti Dikeluarkan Pengeluaran Nafas Dilakukan Satu Arah Bisa Ke Kanan Atau Kiri Terserah Kalian Senyaman Kalian Buang Udara Dari Mulut Bisa Kalian Lakukan Buang Udara Dari Hidung Dan Mulut Atau Salah Satunya Nanti Ditekan Jangan Dihurup Dari Hitung Ketika Posisi Kepala Di Dalam Air Nanti Bisa Mengaribatkan Tersedak Atau Keselek Contohnya Seperti Ini Ini Dia Miring Satu Arah Mengambil Nafas Satu Dua Tiga Satu Dua Ayunan Dia Mengambil Nafas Satu Dua Ayunan Dia Mengambil Nafas Kalau Kalian Kuat Kalian Bisa Mengayun Sebanyak Empat Sampai Enam Kali Baru Mengambil Nafas Kalau Untuk Belajar Kita Gunakan Dua Kali Ayunan Kanan Kiri Ambil Nafas Kanan Kiri Ambil Nafas Oke Baik Anak Anak Untuk Gerakan Dasar Yang Selanjutnya Yaitu Ada Koordinasi Gerakan Lengan Dan Kaki Caranya Seperti Ini Setelah Meluncur Lakukan Gerakan Kaki Dengan Pusat Gerakan Mulai Pangkal Baha Sampai Ujung Kaki Jadi Gerakannya Seperti Tadi Selanjutnya Setelah Kaki Terayun Sebanyak Dua Atau Empat Kali Segeralah Melakukan Recovery Atau Dayungan Tangan Secara Bergantian Jadi Setelah Kaki Bergerak Kemudian Dilanjutkan Dengan Gerakan Lengan Gerakan Recovery Tangan Dan Gerakan Dayungan Harus Dilakukan Secara Terus Menerus Dan Berkesen Berkesinambungan Jadi Gerak Terus Tangan Kaki Gerak Semua Gerak Terus Ya Kaki Setelah Meluncur Kaki Tangan Kaki Dulu Terus Diikuti Dengan Tangan Selanjutnya Bergerak Bersama Tapi Gerakannya Kaki Dan Tangan Itu Bergantian Kakinya Dari Kanan Terus Kiri Terus Tangan Lengannya Terus Tangannya Dari Kanan Terus Kiri Seperti Contoh Gerakan Tadi Untuk Lebih Jelasnya Lihat Gambar Berikut Ini Ya Teruskan Bergerak Dia Nah Harus Dilakukan Terus Menerus Dan Berkesenambungan Agar Kita dapat Melaju Dengan Cepat Paham Paham Ya Anak Baik Anak Ya Kita Tadi Sudah Belajar Mengenai Renang Gaya Bebas Yang Pertama Tadi Mulai Dari Hal Hal Atau Hal Hal Yang Perlu Diperhatikan Tadi Diingat Yang Kedua Ada Peralatan Renang Tadi Apa Aja Ada Baju Renang Kajamata Renang Pelampung Papan Seluncur Dan Sepatu Katak Yang Sering Kita Gunakan Ada Empat Tadi Yaitu Ada Pelampung Kajamata Renang Baju Renang Papan Seluncur Dan Satu Lagi Ada Ban Tapi Fungsinya Sama Dengan Pelampung Dan Bapan Seluncur Untuk Sepatu Katak Itu Dilakukan Atau Digunakan Biasanya Untuk Atlet Untuk Menambah Kecepatan Dia Berenang Dengan Sepatu Katak Dia Akan Semakin Cepat Ketika Dilakukan Atau Digunakan Oke Yang Selanjutnya Kita Tadi Belajar Mengenai Renang Gaya Bebas Renang Gaya Bebas Tadi Dilakukan Dengan Posisi Mana Posisi Telungkup Renang Gaya Bebas Merupakan Gaya Renang Tercepat Karena Memiliki Koordinasi Gerakan Yang Baik Dan Hambatannya Paling Minim Anak Anak Selanjutnya Ada Lima Macam Gerakan Dasar Renang Gaya Bebas Tadi Yang Atau Tahapan Tahapan Ketika Kita Akan Belajar Renang Gaya Bebas Yang Pertama Kita Belajar Meluncur Ya Seperti Tadi Sudah Saya Jelaskan Yang Kedua Kita Belajar Gerakan Kaki Gerakannya Dilakukan Secara Bergantian Ke Atas Dan Ke Bawa Gerakannya Dilakukan Mulai Paha Sampai Ujung Kaki Jangan Lupa Pergelangan Kakinya Dikunci Kemudian Yang Ketiga Ada Gerakan Lengan Gerakannya Putaran Tadi Ya Di Dalam Gerakan Lengan Tadi Terdapat Dua Macam Gerakan Ada Gerakan Mendayung Dan Gerakan Recovery Di Jenis Gerakan Tarikan Atau Pull Dan Dorongan Atau Push Kemudian Yang Ke Empat Yaitu Cara Bernafas Di Renang Gaya Bebas Kita Mengambil Nafasnya Dari Mulut Dengan Memiringkan Kepala Satu Arah Atau Satu Sisi Kanan Atau Kiri Terserah Kalian Dan Yang Terakhir Yaitu Koordinasi Gerakan Kaki Dan Lengan Jadi Semua Gerakan Tadi Dijadikan Satu Menjadi Gerakan Renang Gaya Bebas Oke Anak Materi Yang Pak Firda Sampaikan Saya Rasa Saya Sudah Cukup Ya Anak Semoga Ilmu Yang Diberikan Pak Firda Bermanfaat Kalau Kurang Jelas Bisa Ditanyakan Ke Pak Firda Atau Kalian Cari Informasi Sendiri Di Youtube Sangat Banyak Oke Anak Jangan Lupa Tugasnya Dikerjakan Selalu Menjaga Kesehatan Semoga Puasannya Lancar Dan Taat Dalam Beribadah Dan Bantu Kepada Orang Tua Terima Kasih Anak Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh